selamat menikmati yang mana supervisi akademik ini bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan dalam proses pembelajaran tetapi untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan supaya peningkatan dalam proses pembelajarannya penanding nah selanjutnya besok itu saya akan melihat langsung proses pembelajarannya penanding apakah diizinkan kalau penanding? oh ibu monggo terima kasih penanding sebelumnya saya mau tanya dulu ibu besok penanding jadwalnya apa ajaran? kalau jadwal untuk besok jam pertama IPAS jam kedua menantikan dan jam ketiga itu bahasa inggris oh iya nah kira-kira benar-benar saya itu mau masuk ke kelas benar-benar itu pada jam berapa? menurut saya besok bu Santi masuk ke kelas saya pada jam pertama saat pembelajaran IPAS oh iya baik terima kasih nah boleh dijelaskan gak kira-kira pembelajarannya IPAS besok itu tujuan pembelajarannya apa ya bunda nanti? baik bu untuk pembelajaran besok adalah yang pertama dengan jajikan video dan peserta ini tujuannya itu dapat memahami pengertian siklus hidup hewan dan yang kedua membedakan tentang lompos sempurna, tidak sempurna dan tidak mengalami lomposis oke berarti besok bunda nanti akan menyampaikan dengan video PPT atau NKPD dengan tujuan pembelajaran yang bagi bunda nanti oke terus eee eee bunanik itu ingin mengembangkan dua area pengembangan yaitu keterampilan dan pengetahuan nah bagaimana sih rancangan yang nanti akan diterapkan oleh bunanik dalam proses pembelajaran nanti? untuk strategi pembelajarannya sesuai dengan peribu merdeka yaitu pembelajaran berdifensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang di integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional model pembelajaran problem based learning sedangkan mediannya berkaitan video dan NKPD oke nah kalau begitu siapa saja sih yang akan terlibat pada proses pembelajarannya yang akan dilakukan nanti besok? yang terlibat berarti teman sejawab dan tentunya anak-anak secara langsung oke wah sepertinya menarik sekali bulik ya pembelajarannya akan dilaksanakan bunanik besok saya sudah tidak sabar nih ibu besok mau melihat langsung kegiatan pembelajarannya bunanik nah setelah saya melakukan observasi itu kita akan mengadakan pasca observasi ya bunanik ya yang akan dihadiri nanti oleh pengajar praktiknya yaitu ibu enda dan bunanik serta saya sendiri insya Allah siapu oke terima kasih sekali lagi ya bunanik atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu hari ini semoga sukses dan selalu dan besok berjalan pancar amin terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pagi!!! pagi!! 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 cari!! bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran Kita berdoa dulu Sama Allah ya Kita minta agar kita Dalam pembelajaran hari ini Kita selalu diberi kemudahan Oke Yang mimpin berdoa Mas Putra Kita menyanyi lagu Nasional yang berjudul Garuda Pancasila Bukuru akan Memperlihatkan videonya ya Sambil dihiri video ya Yuk semuanya berdiri Sambil dihiri video ya Sambil dihiri video ya Alamu Sambil dihiri video ya Sambil dihiri video ya Sambil dihiri video ya Si 요anyi guitars Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tepuk tangan Sampai jumpa di video selanjutnya Pada materi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Tepuk tangan tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tepuk tangan tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Wah, ada kupu-kupu di kapimu, Bol Hah? Mana? Mana? Ya, dia turban Eh, eh, kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis, kan ya? Iya, benar banget, Bol Ngomong-ngomong tentang metamorfosis Kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis? Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Hmm, apa tuh dirinya, Nek? Metamorfosis sempurna dan dia sempurna Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap tua atau kupon-pok Contohnya kupu-kupu tadi Nah, siapa yang tahu apa aja empat waksa metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu, aku tahu Telur, bulan, kupon-kupu, kupu-kupu Betul, telur menetas menjadi lapka atau ulat Ulat memakan ledaunan sampai tubuhnya menjadi besar Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau kupa yang menggantung di tubuhan Nah, selama masa yang ini, Lopo, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu Kemudian kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daun hidup kembali Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami pas data kepompongnya, Nek? Iya, Ibu Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan beranak Oh, aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak Oh, iya Dalam hidup katak dimulai dari telur yang berada di air Telur menetas menjadi kecebong atau budu Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insam Kemudian akan tumbuh sepasang kaki gelapak yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit Wow, ternyata banget ya nyawa di sekitar kita yang mengalami metamorfosis, keren banget Iya Eh, loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, abisnya aku lapar Hahaha Gak apa-apa bol, ayo semua makannya yang banyak, nanti nenek masakin lagi buat kalian Yeay, asyik Kalau gitu aku makan lagi ya ayamnya, yum 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 yum, hmm enak Oke, sudah melihat videonya anak-anak? Udah Ada berapa siklus hewan di simpul tadi video? Dua Dua Ada juga Oke, metamorfosis apa tadi? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Ya Nah Tadi kita sudah melihat video ya Apakah daun hidup hewan yang ada di video tadi? Ayo apa Apa daun hidup hewan yang ada di video tadi? Tata 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 Oke Ada Tata 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 Ayam Tata 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 Ayam ya Nah Nah Itu perkembang biarannya itu sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna Tidak sempurna Bukan sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna Curutkan Perkembangan biarkan layan Betul Betul Tata 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 Oke Selanjutnya Nah guru akan menjelaskan ya, siklus hidup hewan itu adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya Setiap hewan memiliki tahapan siklus yang berbeda-beda Siklus hidup yang tahap perubahan kesukannya sangat berbeda sejak telur menentang sampai dengan dewasa Itu disebut juga dengan metamorphosis Nah selanjutnya, bu guru akan membagi beberapa kelompok, 4 kelompok ya Bu guru akan membagi 4 kelompok untuk kalian nanti berdiskusi Nah kemarin bu guru sudah mengelompokkan kelompok ayam Yang kemarin kelompok ayam itu yang mana? Yuk, kelompok ayam yuk, ayo pindah ke kelompok ayam Aduh, yang kemarin di kelompok katak siapa? Ya, pindah ke kelompok kak Katak ayo pindah Ayam ke ayam, katak ke katak Terus, kelompok kupu-kupu yang kemarin Yang kemarin kenapa di kelompok kupu-kupu siapa? Nah ayo wajib ke kelompok kupu-kupu Kura-kura Kura-kura juga yuk, sudah? Sudah ya? Oke, selanjutnya Bu guru mau menjelaskan Ya, maaf Sudah? Sudah? Sudah Sudah-sudah ini yang kemarin ya? Sudah Oke Bu guru akan menjelaskan Menjelaskan apa perbedaan siklus hidup Ya, siklus hidup pada Pada pemendiri di sini Kita lihat gambarnya Ya, kalian lihat gambar Ya, kalian lihat gambar Siklus hidup hewan lalat dengan kucing Ya, nah Apa perbedaannya siklus hidup hewan lalat dengan kucing? Ini ada gambar Nah, gambar itu termasuk metamorfosis apa? Sempurna Sempurna Sempurna, pasti ada sempurna Nah, metamorfosis sempurna Nah, oke Nah, lihat Dari Dari Nangu itu bergelor Jadi Lapa Kemudian Lapa Kemudian Nangu Jadi Imako Taunya Oke, guru lanjutnya lagi Ya Di situ ada metamorfosis ayam Ayam Nah, metamorfosis ayam Nah, coba pukul tanya Kulah Kelor Kulah Kemudian Terus yang Gilitation Terus yang lanjut Kelurna Kelurna iterate banget Aquel Ya, temudian Karenaiper Kemudian акс Ketumnya apa saja? 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 Kura-kura lewat? Sa Oke lanjut Oke metamorfosis pada hewan itu dibagakan menjadi berapa? Ketumnya apa saja? Oke, yang pertama? Metamorfosis sempurna, karena dia aku saja Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah pelagiran atau penetasan Itu adalah namanya metamorfosis Metamorfosis itu ada dua Metamorfosis sempurna itu bagaimana? Mengalami bentuk yang sangat berbeda pada setiap sahabat kembangannya Terus yang kedua Mengalami pencepupak atau kepompok Untuk metamorfosis tidak sempurna itu akan mengalami apa? Perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap sahabatnya Yang kedua Kita memalami pencepupak atau kepompok? A Oke selanjutnya Oke bu guru akan memberikan kalian tugas ya Nanti tugas kelompok ya Nanti kalian kerjakan Bu guru kalau sudah selesai nanti mempresentasikan ke depan Ya bu guru bagi kelompoknya ya Ininya ya Pak Kerjanya Saatnya kelompok itu ada dua Ya ada dua Tugas ya Yang pertama itu metamorfosis sempurna Dan metamorfosis sempurna Kalian bunting Kalian bunting Ya Nanti kalian tempelkan pada Pada tempatnya ya Yuk dikerjakan Pada tempatnya ya Pada tempatnya ya Pada tempatnya ya Potong Jangan dipotong Dipotong nanti tinggal sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Susani Sahidra Calon guru penggerak Anakan kegelas Kabupaten Purwalingga Disini saya akan melaksanakan Percakapan Pasca observasi Supervisi Akademik Nah disini saya sudah ditemani Dengan guru kelas 3 SD Negeri 1 Kabupaten Yaitu Ibu Nani P.J. Astuti Dan juga ditemani oleh Guru pengadal perakil Yaitu Ibu Endah Priya Tensi Oke Selanjutnya kita akan Bercakap-cakap ya Sama Bu Nani Selalu 20 kelas 3 SD Negeri 1 Kabupaten Selamat siang Bu Nani Bagaimana Bagaimana Terima kasih Ya Bu Nani Kemarin sudah diberikan Untuk kita Mengamati Proses pembelajaran Bu Nani ya Selamat siang Luarga Selamat siang Anak-anak Dalam Mengikuti Proses pembelajaran Benani kemarin Nah Bagaimana ini Perasaan Benani Dengan proses pembelajaran Yang sudah dilakukan Benani kemarin Alhamdulillah Saya merasa Semangat senang Dan Semangat senang Semangat senang Kemudian apakah tujuan Pembelajarannya Yang Luarga Benani Bagaimana Sudah tercapai Yang Baik Yang sudah saya Pengembaruan Apa sih Yang diberikan Pada Pada Observasi Bu Nani Sudah tercapai Dalam Pengembaruan Pembuan Pembuan Siswa Sudah bisa Menjelaskan Tentang Materi Ya Oke Nah Apakah Strategi Yang Bu Nani Terapkan Pada Proses pembelajaran Kemal Itu Sudah dilakukan Alhamdulillah Sudah dilakukan Dan Terhasil Diterapkan Yang Teras Sudah Biasa Ya Bu Nani Apakah Aja Bu Nani Pembatan Atau Pembatan Ketika Bu Nani Kelas Selatan Proses Pembelajaran Bu Nani Kemal Tentu Ada Karena Saya Belajar Pembatan Saya Belum Terlalu Memasai Kelas Dengan Maksimal Dan Memkondisikan Kudid Karena Pada Saat Kegiatan Pembelajaran Khusus Ketika Diskusi Kelompok Masih Ada Yang Menang Fokus Dan Asik Sendiri Diterap Sedangkan Saya Masih Memerlukan Waktu Untuk Menelesaikannya Tidak Apa-apa Bunda Nani Tersemangat Nanti Kedepan Saya Lidih Di Ketika Bunda Nani Apa Bunda Nani Yang Dalam Belajaran Apa Saya Masih Belum Belajar Belajar ASK Dan Ketika Ketika Kemudian Saya Membutuhkan Referensi Dabahan Memperkaya Menambah Kewawasan Saya Tentang Pembelajarannya Variasi Dan Pembelajaran Berdip Bensasin Oke Lebih Biasa Ya Nah Nani Apakah Pembelajar kemarin Pembelajar kemarin Sudah Luas Atau Berhasil Dalam Pembelajaran Kemarin Yang Saya Rasakan Pembelajaran Yang Malik Anak Anak Atusias Senang Dan Semangat Untuk Menjawab Pembelajaran Yang Bidik 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 Nah Apakah Bebaik Apa Yang Bidik Sudah Lakukan Dalam Pembelajaran Yang Kemarin Ibu Lakukan Dalam Proses Pembelajaran Saya Sudah Menyakkan Media Yang Menarik Yang Bersemangat Belajar Dengan Adanya Media Pembelajaran Anak Lebih Termotivasi Dan Senang Ibu Pembelajaran Jadi Sudah Banyak Yang Melalui Video-video Yang Menarik Kemudian Pembelajaran Dan Tentunya Minyak Lagi Yang Sudah Melakukan Ya Kira-kira Ada Hal-hal Yang Ditingkatan Lagi Dalam Pelajaran Denanik Yang Tidak Adakan Sangat Kalau Menurut Jispa Saya Kira Sudah Keharapan Tapi Kalau Menurut Dini Saya Pembelajar Lagi Dan Membuat Hasil Yang Saya Capai Tapi Ingin Memberikan Yang Lebih Lebih Lagi Yaitu Belajaran Yang Lebih Menyenangkan Dan Terus Pada Anak Oke Nah Kira-kira Hal Apa Yang Ditingkatkan Sebagai Tidak Lanjut Bunaling Itu Apa Pada 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 Saya Terus Memadab Pertahuan Saya Terus Bajar Dan Berbagai Tumber Berbagai Tumber Yang Ada Sebagai Referensi Untuk Pembelajaran Kedepannya Oke Bisa Disebutkan Menarik Sumber Apa Referensi Apa Servis Yang Bisa Diterima Diterima Kalau Diterima Saya Diterima Di BFM Atau Di Bersi Apa Di Situ Ada Bersi Nyata Karya Kreator Dari Bulu Bisa Juga Dari Kira-kira Setelah Itu Nanti Ganteng Kreator Buna Nenek Yang Akan Dilahkan Yang Kedepan Itu Akan Melibatkan Orang Lain Yang Juga India Siapa Servis Yang Apa Melibat Tentu Melibatkan Orang Lain Di Antara Sekolah Dan Dekan Buku Kira-kira Buna Eksekusi Rencana Buna Kedepan Mudah-mudahan Dan Insyaallah Secepatnya Oke Secepatnya Ya Bumi Ini Mudah-mudahan Menyai Diberikan Kesehatan Dan Saya Doakan Semoga Nenek Apa Yang Dari Tanana Bisa Dikindak Lanjuti Lebih Meningkatkan Motivasi Dua Sesuai Bisa Sebilah Terlaksana Sehingga Bisa Melaksana Untuk Belajar Yang Lagi Makna Dan Berpihar Baca Muli Tentunya Ya Terima Masih Sekali Lagi Atas Waktu Udah Kesempatannya Benangi Semoga Apa Yang Kita Lakukan Bermanfaat Bidik Kita Semua Kalau Begitu Saya Cukupkan Ya Sekian Bulu Dari Saya Bumi Boleh Melanjutkan Kegiatan Selanjutnya Sama Sama Bu Demikian Tadi Hasil Pencakapan Dari Bulu Kelas 3 SD Negeri 1 Kebenaran Demikian Video Saya Dengan Pencakapan Pasco Observasi Terima Kasih Saya Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh